Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi bersama aku pebranto channel Oke teman-teman semuanya jadi kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial tentang cara mengubah kuota ilmupedia dan ruang guru menjadi kuota flash biasa jadi kalian 60gb itu enggak terbuang sia-sia sebenarnya teman-teman eh aku tuh disini udah download aplikasi disini yang namanya bisip mohon pro yang paling bawain ya sama kipton nah tapi di sini aku kali ini mau ngasih tutorial itu enggak pakai aplikasi jadi kalian cukup setting aja dari apa itu tetap setting aja dari ini ya ya dari pengaturannya nanti nah nanti akan aku tunjukkan caranya tapi sebelum itu aku harapkan pada kalian untuk supporters aku selalu dengan klik tombol subscribe ke yang warna merah Oke nah jangan lupa kalian bantu share juga Oke teman-teman sebelumnya kita langsung coba aja dulu ini disini aku udah sudah pakai langsung nah disini coba ya kita klik sini memang agak lambat sih nah ini hasil makai dari ini teman-teman ya dari pengaturanku yang baru Nah jadi sini lumayan kenceng teman-teman Oke nih tergantung tempat masing-masing ya jadi enggak semua tempat eh ini apa namanya speed speednya itu beda-beda ya teman-teman jadi kalau di tempat aku sendiri nih Alhamdulillah speednya lumayan support ya untuk aku sini pakai telekomsel jadi speednya lumayan ya bagus sih Nah teman-teman jadi kali ini langsung aja ya kita masuk ke pengaturan nah disini aku akan ngasih tutorialnya untuk kalian teman-teman nah nah disini kalian memiliki pengaturan ya semua pasti ada nih kalian klik aja koneksi kalau di HP kuni koneksi namanya koneksi Nah setelah kalian klik koneksi di sini kalian klik lagi jaringan seluler Nah setelah kalian klik jaringan seluler lalu kalian di sini kalau di tempatku nama point access ya biasanya kalau di HP yang lain itu adalah tambah jaringan gitu seperti teman-teman nah jadi disini disini aku kasih nama apa aku udah buat sebenarnya teman-teman nah sini nah jadi sini caranya itu yang pertama adalah sini nama nah nama ini harus diisi ya teman-teman harus diisi sebenarnya kalau nggak diisi nanti nggak mau nyimpan dia sini nama ya udah aku kasih nama apa aja nggak apa-apa nah disini APN-nya itu APN-nya kalau aku pakai aha kenapa aha udah teman-teman ikutin aja oke nah terus yang paling penting ini adalah proxy proxy ini adalah kode untuk konekskan lo di daerah masing-masing teman-teman nah disini coba lihat proksinya di catat ya 175.45.186.55 aku ulangi lagi teman-teman kalau nggak jelas nanti di videonya kalian comment aja biar aku nanti bisa kasih nanti kodenya 175.45.186.55 kita teman-teman itu untuk proksinya nah kalau disini aku portnya itu make 2020 ya di sini aku pakai 2020 nama pengguna ini sama aja kayak yang di atas tadi kata Sandi enggak usah diatur enggak papa server dikosongkan MMSC proxy MMS itu yang dikosongkan itu enggak papa teman-teman enggak pengaruh nah jadi terus yang penting tuh MCC MCC ini jangan diubah ini udah bawaan dari sananya 510 nah kalau yang MNC juga ini udah bawaan juga ini 10 dari sananya kita nggak perlu ngubah-ngubah mentang-mentang nanti 100 lebih bagus enggak teman-teman 10 itu udah aturan dari sananya nah kalau tipe otentikasinya aku disini pakai pub nah terserah teman-teman pengen mau pakai yang pub chap atau yang pub atau chap kalau aku pub aja ini seperti dikenci seperti gimana ya seperti 4G atau 3G doang atau 7 doang seperti itu kalau pub nih aku anggap lebih bagus terus tipe APN nya aku disini default aja terus disini juga yang penting tuh protokol APN disini ini adalah kunci untuk tergantung tempat masing-masing ya kalian cepatnya pakai apa atau tergantung HP juga aku juga kurang tahu teman-teman yang jelas disini kalau pakai IPv4 itu kencang sekali ya walaupun enggak sekenceng dengan paket-paket yang biasa ya teman-teman karena ini pun kita adalah pengubahan IPv4 secara manual ya Nah terus disini adalah protokol jelajah APN sini aku tadi ini protokol APN pakai IPv4 ya kalau kalian nanti enggak work atau enggak connect bisa pakai IPv6 atau yang paling bawah itu IPv4 atau IPv6 nah terus disini protokol jelajahnya itu juga IPv4 disini kalau aku koneknya ini di tempat aku IPv4 ya Nah jadi teman-teman bisa lihat sini nah biar tidak ditetapkan TV operator jaringan virtual cellular tidak ada nah jadi perlu diingat ya ini pengaturannya lagi teman-teman Nah setelah ini kita klik simpan ya teman-teman nah simpan ini kadang dia balik sendiri kadang sudah ditetapkan nanti nah beli sendiri teman-teman Oke sekarang langsung aja kita ke ini ya kita buka coba YouTube-nya nah oke teman-teman coba kita buka ini aduh Oke sayang maaf ya teman-teman Nah Nah sekarang kita langsung buka aja YouTube-nya ya di sini oke teman-teman jadi ya walaupun kecepatannya enggak ini ya teman-teman ini juga cari kita coba klik pencarian bisa enggak ya hmm Wow terhalang ya teman-teman ya agak sulit juga klik pencariannya karena ada terhalang tulisan Oke coba di sini kita langsung aja dari salah satu channel nah ini teman-teman coba kita langsung aja putar di sini putar kita kebawah-kebawah ya sini kita putar-putar sini juga bagusnya teman-teman ya kita klik salah satu ya ya memang di sini kualitasnya kualitas berapa ini ya Hai sehingga kelihatan sepertinya 360 teman-teman dah jadi untuk teman-teman disini Alhamdulillah work Oke jadi koneko disini ya udah jadi teman-teman silahkan mencoba dan jangan lupa kalian klik tombol like comment and subscribe Terima kasih